Beredar media sosial, video yang menunjukkan sebuah kabel di bawah laut digigit oleh seekor hiu. Hal itu membuat warganet berspekulasi hiu itu menjadi penyebab gangguan jaringan internet Indihome dan Telkomsel yang terjadi belakangan ini. Terkait hal itu pihak Telkomsel buka suara dan tegas menyebut informasi itu merupakan berita bohong. Hal itu disampaikan langsung oleh Corporate Communication and Investor Relations Telkom Ahmad Reza pada Rabu 22 September 2021. Dikutip dari Kompas.com Rabu 22 September 2021, pihaknya mengatakan hingga kini percepatan dan perbaikan masih terus dilakukan agar bisa kembali seperti semua. Sementara itu video yang viral di media sosial diunggah oleh akun TikTok at Dinda Aja pada Minggu 19 September 2021. Dalam video itu dinarasikan hiu tersebut menjadi penyebab gangguan jaringan yang dialami oleh Indihome dan Telkomsel. Dengan narasi tersebut warganet langsung berspekulasi. Diketahui pengguna Indihome dan Telkomsel mengeluhkan singel Indihome dan Telkomsel sejak Minggu 19 September 2021. Setelah ditelusuri, dikutip dari Tribunews.com, video itu telah diunggah sebelumnya. Video tersebut telah diunggah di kanal YouTube pada 16 November 2019. Dilansir oleh Tribunews dari The Guardian, hiu itu menggigit kabel Google yang berada di bawah laut pada 14 Agustus 2014. Peristiwa itu terjadi di bawah samudera Pasifik dan hiu itu disebut bingung dengan kabel fiber optik yang menyerupai ikan. Menurut seorang manajer produk, Google lalu berusaha keras untuk memperkuat beberapa kabel data bawah laut dunia setelah serangkaian gigitan hiu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Saksikan terus kanal YouTube Tribunews untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!